Halo my lovely Shigui, welcome to my greatest way, ketemu lagi sama saya Kuraywi dalam jurnal Kuraywi Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan, amin Jadi beberapa waktu lalu tuh muncul beberapa pertanyaan yang ditujukan ke saya pastinya Yang isinya tuh agak gimana gitu, kira-kira pertanyaannya kayak gini Kak, kamu tuh beneran pernah sakit GERD dan ansieti? Kok aku tonton di videonya makannya ngawur? Terus ada juga yang nanya kayak gini, kamu tuh beneran sakit GERD atau bikin konten sharing ini cuma sekedar konten doang? Jadi Jadi gini ya Saya kayaknya di awal-awal dulu pernah sedikit membagi Kenapa saya bikin channel ini? Karena dulu tuh saya kalau sharing pengalaman itu nulis Jadi ada di blog Shai Turtle Di bilik Shai Turtle bisa ini ya Nama blognya ini bilik Shai Turtle Di situ tuh ada rekam jejak, perjuangan Selama saya berusaha sembuh dari GERD dan ansieti Jadi semuanya tuh ada di sana Kalau nggak percaya juga bisa cek di Facebook Di Facebook saya atau yang gabung di grup GERD ansieti Indonesia Dicari aja di situ pakai nama saya Insya Allah postingan saya mulai dari yang ngeluh-mengeluh Sampai yang berbagi tips Insya Allah bakalan nongol Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat saat ini tuh adalah hasil Hasil dari proses selama dua tahun untuk berusaha sembuh dari GERD dan ansieti Jadi saya nggak mungkin lah ya Membuat konten yang di luar kemampuan saya Maksudnya di luar bidang yang saya kuasai Di awal-awal saya pernah Seingat saya pernah ya sedikit membagi Kenapa saya bikin channel ini Sampai dibelain ikut kelas video Buat belajar ngedit video Lalu belajar-belajar syuting gitu Buat merekam video kayak gini Karena kalau dulu kebanyakan saya share pengalaman saya Yang sembuh dari GERD dan ansieti itu Tulisan kebanyakan tuh ngeluh pusing kalau baca Jadi saya mikir gimana ya caranya Biar bisa tetap berbagi Kalau misalnya dia baca pusing Salah satu cara kan harus bikin video Misalnya orang cari informasi Kalau video gini kan tanpa nonton kita ngojah Dengerin suaranya aja kan bisa Jadi itu sebenarnya awalnya Kenapa saya Sampai ikut kelas video Biar bisa edit video Terus akhirnya bikin channel ini di tahun 2020 Di channel saya yang lama Bilik Shai Tartar itu juga ada Video saya sharing tentang Pengalaman sembuh dari GERD dan ansieti Tapi tanpa editan kayak gini Tapi ya sama Saya yang ngomong disitu Kalau gak percaya bisa di cek disitu Jadi ya dulu emang Saya pernah sakit Kalau gak Maksudnya kalau ini cuman buat konten Cuman biar bisa apa ya Youtubenya jalan kayak gitu Gak mungkin lah sampai lahir buku aku GERD, ansieti, dan adenomiosis Itu murni Perjalanan saya selama 2 tahun Untuk sembuh dari GERD, ansieti, dan adenomiosis Itu pun ada di blog Sebenarnya buku aku GERD, ansieti, dan adenomiosis Itu adalah versi rangkuman Yang lebih rapi Yang lebih singkat Dengan bahasa yang lebih dipahami Dari semua yang saya posting Baik itu di blog Bilik Shai Tartar Atau di Facebook saya Jadi Ya itu sih Saya gak mungkin lah bikin Apa ya sesuatu yang gak saya kuasai Karena itu juga jadi tanggung jawab Nantinya buat saya Misalnya saya bikin sesuatu yang saya gak kuasai Ada orang yang tanya Saya gak tau jawabannya Kan gimana gitu kan ya Jadi emang Yang saya bagi disini tuh Murni apa yang pernah saya alami Apa yang pernah saya lakukan Untuk bisa sampai di titik ini Jadi apa yang teman-teman lihat Di channel youtube Jurnal Kuraywi ini adalah hasil Kalau mau pengen tau prosesnya Bisa cek di Blog Bilik Shai Tartar Atau di Facebook Di Facebook itu Facebook itu istilahnya Saksi Ini yang merekam Jejak perjuangan Mulai dari saya ngeluh-ngeluh Sampai akhirnya Alhamdulillah bisa sembuh Dan bisa berbagi seperti ini Kenapa makannya ngawur Sebenarnya Ngawur itu Karena emang ada One cheating day Itu dari dulu Waktu ketika saya menerapkan Pola makan alkalin ya Itu pasti ada satu hari Yang kita itu cheating Yang bebas Makan apa aja Tapi masih dalam batasan wajar Jadi makannya secukupnya Gak boleh berlebihan Terus yang paling penting itu adalah Gak boleh ragu-ragu Karena sesuatu yang ragu-ragu Pasti memberikan Efek yang kurang baik Gitu Terus Bikin yang istilahnya Makan pedes-pedes Makan mie instan Pamer kayak gitu Gak ada niatan kayak gitu Gini loh Kalau dulu saya mikirnya Saya suka makan intinya ya Orangnya Pada dasarnya Saya suka makan Kalau misalnya Diisi channelnya itu Kayak diisi materi Tentang grade anansiati aja Kadang kan kita Kayak Semua pertanyaan Yang ditanyakan tuh Udah dibahas Terus Biar channel ini tetap Bisa jalan itu Terus orang biar gak boring tuh Diisi apa ya Terus karena saya suka makan Jadi Jadi akhirnya Saya tambahin video Makan-makan itu tadi Terus juga video tentang Kalau kita lagi Jalan kemana Gitu ya Jadi kayak Video perjalanan Kayak gitu Gak ada Buat pamir tuh Gak ada Sebenernya untuk Memotivasi aja Saya dulu juga pernah Di posisi yang Gak bisa makan Apa-apa Maksudnya Yang bisa diterima perut Itu cuma Nasi putih Lembek Telur Rebus Sama kecap Itu pernah Intinya cuma Memberi motivasi Bahwa saya dulu juga pernah Ada di posisi yang Kayak teman-teman Tapi alhamdulillah Dengan perjuangan Sekarang bisa di Posisi kayak Sekarang ini Yang bisa Satu hari itu Kita Istilahnya ya Citing gitu Makan Apa-apa yang Dulunya Waktu sakit Kita gak bisa makan Sekarang bisa dimakan lagi Tapi dalam batasan Yang wajar Terus Yang dulunya Waktu sakit Gak bisa keluar-keluar Setelah Kembali Membaik Kembali sehat Alhamdulillah Bisa keluar-keluar lagi Kayak gitu Jadi gak ada yang niatan Buat pamer Atau apa gitu Gak ada Sama sekali beneran Saya bikin channel ini tuh Untuk berbagi Karena waktu Ya karena itu Dulu Kalau dikasih Link tulisan tuh Banyak yang ngeluh Aduh kak Kalau saya baca tulisan panjang Malah pusing Emang saya dulu juga seperti itu Makanya Kalau ada yang Bagi Kayak ini Tip sembuh gitu Saya bikin catatan Catatan Poin-poin pentingnya Saya catat Oh jadi yang harus dikerjakan Itu gini-gini Itu sampai saya tempelin Di lemari Kayak Apa aja yang harus dilakuin Saya tulis tangan Kertasnya saya tempel di lemari Pola makan alkaling pun Saya tempel di lemari Jadi tiap hari dilihat Kayak gitu Karena emang kalau Harus baca Tulisan yang terlalu panjang Itu emang Iya Pusing iya Dulu yang Dulu waktu kondisi Masih Parah-parahnya Gert dan ansieti Jadi itu ya Saya dulu Ya Bener-bener Sakit Gert dan ansieti Plus adenomiosis Jadi yang saya bagi disini tuh Bener-bener Murni pengalaman saya Bukan bikin Untuk sekedar konten Niatnya Biar jadi motivasi Buat teman-teman Yang berjuang Biar ini loh Dulu yang gak bisa Sekarang bisa Jadi insya Allah Kalau saya bisa Teman-teman juga Pasti bisa Jadi ya mohon maaf Jika Video-video saya Yang makan-makan tuh Ada bikin Teman-teman yang Justru malah merasa Gak enak Saya mohon maaf ya Jika Memberi efeknya Seperti itu Ya gini aja sih Namanya yang kita bagi Itu kan gak semuanya Cocok ke Kita Jadi ya ambil aja Sisi baiknya Sisi yang cocok Sama Teman-teman Yang gak Ya gak usah Di ini Gak usah dipakai Dibuang aja Kayak gitu Jadi Melalui video ini Saya mohon maaf Jika Apa yang saya lakukan Di channel ini Ada bikin teman-teman Kurang nyaman Tapi kalau ditanya Ini beneran Pernah sakit Beneran mantan Penderita Atau enggak Iya Saya Memang Mantan Penderita Kalau gak percaya Bisa cek Di blog Bilik saya Tartal Atau di Facebook Kurayui Disana pasti ada Rekam Rekam jejak digital Tentang keluhan-keluhan saya Pas Waktu parah-parah dulu Apalagi di grup Kim Guy Disitu ada semua Jadi kayak gitu ya Penjelasan dari saya Sekali lagi Mohon maaf Jika Apa-apa yang saya lakukan Di channel ini Membuat teman-teman Pejuang Gert Dan ansi hati Merasa gak nyaman Tetap semangat Untuk berjuang Insya Allah Setiap usaha Pasti membuahkan hasil Kalau saya bisa Teman-teman Pasti juga bisa Oke Sekian video dari saya Mohon maaf Jika ada salah kata Kemau matur Thank you Bye-bye